PEMBICARA 1 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 Usai melakukan pengukuran baju untuk Reddy, pasangan yang sudah menjalin hubungan selama setahun setengah lamanya ini pun langsung bergegas ke butik milik artis Zazgya Sungkar di kawasan Rempua, Tanggerang, Selatan. Melihat Riana berpenampilan bak seorang putri di negeri dongeng dengan gaun pengantin berwarna lavender, Reddy mengaku sangat terpana dengan penampilan kekasih hatinya yang mempesona. Makanya maksudnya dari apa yang kita bayangkan emang udah terbentuk gitu, jadi emang ya aku sih puas banget. Makanya ini aku aja udah ngerasa puas tapi ternyata menurut Gia ini malam belum gitu, malam masih ada perintilan-perintilan lagi, jadi udah kebayang sih pasti, ya bagus pasti. Kalau saya pribadi sih justru kelihatannya pertama kali ketika, apa namanya ketika, apa, Jazz Gia yang akan bikin bajunya, kan aku ngebayangnya Jazz Gia ini kan ini ya, hijab ya gitu. Aku pas-pas liat kayak gini, wow, keren juga dia, dia ternyata, ya bikin kayak gini pun dia keren gitu lah. Kan biasanya pake bajunya yang biasa gimana gitu sehari-hari sekarang, tiba-tiba kayak gini tuh rasanya bisa panggil kawah sekarang ga? Masih banget, terus ini juga apa, di atasnya nanti kan pake tila juga, di atas kepalanya, terus nanti ada handpiece-nya juga gitu, pokoknya ini baru 70%. Sesuai dengan gaun pengantin, rupanya Riana dan Reddy akan menggunakan konsep fairytale dalam pernikahannya, bahkan persiapannya pun kini sudah rampung hampir 90%. Dengan memilih konsep fairytale, keduanya sepakat tak menggunakan proses adat. Persiapan buat pernikahan sih sebenernya udah hampir 80% sih. 90 lah. Selalu. Ya hampir 80-90% sih udah hampir selesai ya, tinggal... Ya tinggal untang urus yang kayak gini-gini aja sih, penyelesaiannya aja sih semuanya. Set fairytale gimana ya, maksudnya ya gitu yang tadi aku bilang ya, agak-agak prinses-prinses. Cuma aku ga terlalu ngoyo yang harus prinses banget gitu sih, jadi emang kalo bisa ada prinses-prinsesnya gitu ya tetep ya ada lah gitu, cuman ga terlalu yang ngotot banget. Menyatukan dua kepala menjadi satu tentu bukanlah perkara yang mudah. Terlebih setiap orang tentu memiliki pemikiran dan konsep pernikahan yang berbeda. Sebagai calon pengantin yang tengah disibukan dengan persiapan pernikahan, Reddy dan Riana tak menampik bila keduanya kerap ribut jelang hari bahagia mereka. Namun baik Reddy dan Riana memiliki cara sendiri untuk menghindari konflik berkepanjangan. Maka inilah tips dari Reddy dan Riana untuk menghindari pertengkaran mendekati hari pernikahan. Kendala sih di waktu aja sebetulnya? Alhamdulillah sih dari maksudnya kita mulai ngerencanain nikah sampai sekarang sih alhamdulillah ngerasa dimudahin ya. Dimudahin. Ngerasa dimudahin banget. Cuma untuk masalah kayaknya ini ya, ngatur waktunya aja karena dia masih kerja, aku juga masih kerja. Karena kita malah bingung kalo misalnya ga kerja. Jadi kalo misalnya waktu kayak yang kecil-kecil gini kayak fitting gitu, kita malah kapan ya waktunya ya? Maksudnya ngaturnya yang ribut sih biasa lah ya. Cuma kita udah sama-sama sadar aja kayak banyak orang yang banyak yang mengingatkan gitu. Kalo misalnya nanti udah mau mendekati hari pernikahan, pasti banyak masalah, banyak ribut, berantem. Jadi kita udah antisipasi duluan. Oke berarti kalo misalnya kita berantem, gimana caranya kita bisa harus cepet selesai? Nggak kalo gue sih bilang sama dia bahwa gini loh. Justru nanti tuh kita akan menghadapi situasi dimana kita akan banyak sekali perbedaan ketika nanti kita sudah menikah. Jadi apa yang kita ributkan disini tuh, itu belum seberapa. banget gitu sih. Jadi emang kalo bisa ada prinses-prinsesnya gitu ya tetep ya ada lah gitu. Cuma nggak terlalu yang ngotot banget. Menyatukan dua kepala menjadi satu tentu bukanlah perkara yang mudah. Terlebih setiap orang tentu memiliki pemikiran dan konsep pernikahan yang berbeda. Sebagai calon pengantin yang tengah disibukan dengan persiapan pernikahan, Reddy dan Riana tak menampik bila keduanya kerap ribut jelang hari bahagia mereka. Namun baik Reddy dan Riana memiliki cara sendiri untuk menghindari konflik berkepanjangan. Maka inilah tips dari Reddy dan Riana untuk menghindari pertengkaran mendekati hari pernikahan. Kenalah sih di waktu aja sebetulnya? Alhamdulillah sih dari maksudnya kita mulai ngerencanain nikah sampai sekarang sih Alhamdulillah ngerasa dimudahin ya. Dimudahin. Ngerasa dimudahin banget. Cuma untuk masalah kayaknya ini ya, ngatur waktunya aja karena dia masih kerja, aku juga masih kerja. Karena kita malah bingung kalo misalnya nggak kerja. Jadi kalo misalnya waktu kayak yang kecil-kecil gini punya fitting gitu, kita malah kapan ya waktunya ya? Maksudnya ngaturnya yang ribut sih biasa lah ya. Cuma kita udah sama-sama sadar aja kayak banyak orang yang banyak yang mengingatkan gitu. Kalo misalnya nanti udah mau mendekati hari pernikahan pasti banyak masalah, banyak ribut, berantem. Jadi kita udah antisipasi duluan. Oke berarti kalo misalnya kita berantem gimana caranya kita bisa harus cepet selesai. Nggak kalo gue sih bilang sama dia bahwa gini loh, justru nanti tuh kita akan menghadapi situasi dimana kita akan banyak sekali perbedaan ketika nanti kita sudah menikah. Jadi apa yang kita ributkan disini tuh, itu belum seberapa. Waduh ikut seneng ya, ikut bahagia. Memang agak ribet sih kalo persiapan mau menikah, ya memang ini mau itu, yang ini mau ini, belum lagi orang tua katanya mau ini mau itu. Tapi bener sih apapun juga mindset. Kalo kita dari awal udah, wah kalo persiapan mau menikah itu pasti ribut. Ya pasti ribut, tapi kalo dari awal persiapan nikah itu semua adem-adem pasti tetep ribut. Karena banyak dua keluarga besar yang bersatu ingin memiliki pernikahan karena kan idaman semua orang. Tapi Reddy sangat dewasa sekali ya, sudah siap untuk menikah. Ini belum apa-apa, nanti yang kita lewati akan lebih berat ketika pernikahan. Wah betul sekali itu ya, tapi kalo kitanya ikhlas, kitanya tenang, kitanya berserah diri, pasti insya Allah semuanya bisa terlewati. Amin, semoga lancar sampai hari hal. Selamat pagi pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi ya bersama kami di Insip Pagi. Berita berikutnya ini ada tentang idul kurban kemarin. Ada keluarga Tommy Kurniawan yang berkurban satu ekor sapi. Nah, katanya mau bercerita sama kita, tapi sesaat lagi tetap di Insip Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!